Tidak mau mendengarkan, akhirnya aku ngomong kalau misalnya kamu tetap tidak mau sekolah, silahkan ganti uangku dulu. Sebenarnya itu tujuannya adalah, aku tahu dia nggak akan bisa ganti duit itu. Update yang mana nih? Yang dia akhirnya milik ke sekolah dan balik ke rumah neneknya. Pertanyaannya apa nih? Iya, pertanyaannya apa? Pria lo, kemarin kan dokter kan sempat diberitakan meminta untuk mengembalikan uang Rp40 juta itu ya dok ya? Ya, sebenarnya itu hal yang wajar ya. Jadi dia bilang dia mau berhenti sekolah, mau mundur. Aku sudah berusaha larang, aku marahin, tapi dianya tidak mau mendengarkan, sehingga akhirnya kan aku kasih dia teguran. Aku bahkan ngomong pertama kali itu, kalau kamu tetap mau berhenti sekolah, aku akan pes, boom, aku bilang. Terus dia masih tetap tidak mau mendengarkan, akhirnya aku ngomong kalau misalnya kamu tetap tidak mau sekolah, silahkan ganti uangku dulu. Sebenarnya itu tujuannya adalah, aku tahu dia nggak akan bisa ganti duit itu. Kan dengan tujuan, yaudah aku nggak bisa ganti. Karena nggak kebayar, yaudah aku sekolah aja. Sebenarnya tujuannya ke sana, bukan pengen. Tapi dokter tau nggak sih alasan dia memilih untuk keluar dari sekolah tersebut? Karena kan dokter kan membiayai dia di sekolah terbaik ya dokter. Kalau dari cerita dia ke aku sih dia tidak kerasan dan ngerasa kesempian ya, homesick ya. Kalau aku sudah bilang dengan dia, homesick atau kangen dengan keluarga itu hal yang wajar. Apalagi di bulan-bulan pertama ya. Dan ini juga baru 3 hari, 4 hari ya. Rasanya itu terlalu kecepatan banget ya untuk menyerah ya. Kan itu menunjukkan mental dia banget ya. Sebenarnya kalau dia tahanin 1-3 bulan nanti akan sudah terbiasa. Tapi kan dia kabur dengan cara seperti itu. Untuk terkait fasilitas, apa aja sih dok yang sudah dikembalikan? Wah, aku nggak mau ngomong banyak ke sana. Karena menurutku ini suatu hal yang sudah aku ikhlaskan. Aku nggak mau kayak memberikan sesuatu. Sebenarnya gini ya, kalau misalnya memang ada keributan, dia keluar dari tempatku, aku nggak jadi masalah di sana. Aku tidak akan ngomong, aku tidak akan speak up, aku tidak akan klarifikasi. Tapi permasalahannya ketika dia kontenin aku, cenderung bisa menimbulkan fitnah, dan dia kabur, maka daripada ini jadi fitnah, maka aku klarifikasi. Ada beberapa barang yang masih terbawa oleh dia. Tapi barang-barang tersebut sebenarnya dari awal juga sudah aku ikhlaskan juga. Tapi kan caranya jadi tidak enak, jadi tidak baik ya. Aku nggak perlu sebutin, karena juga kalau disebutin emang bisa balik juga. Emang duit yang aku keluarkan bisa balik juga? Enggak juga kan. Yaudah, itu jadi pelajaran aja untuk aku. Selain lewat take up juga lewat, sudah chat pribadi lewat aduk ya? Saya nggak baca chat dia lagi ya. Sejak dia mundur terakhir, aku nggak mau baca chat dia terakhir lagi. Karena aku sudah merasa kecewa banget ya. Jadi aku nggak mau baca dan membalas chat dia lagi. Dok, mungkin sedikit trauma nggak sih ini untuk mengangkat adik kembali next-nya gitu? Mengangkat anak menjadi adik atau lebih seperti itu? Kalau ngebantu orang, mudah-mudahan aku nggak trauma. Tapi kalau ngangkat adik lagi, aku trauma banget lah. Ya, apa ya? Sesuatu kebaikanku dimanfaatkan seperti ini. Bahkan cenderung bisa menimbulkan fitnah ke aku, aku sangat trauma lah. Jadi akan sangat selektif banget. Kalau ke depan pun aku akan ngangkat adik, akan sangat selektif banget. Dok, yang pria rencana dokter juga ingin memasukkan dia sebagai line-up di acara dokter nanti, seperti apa sih dok? Nah itu ya, itu juga aku baru dengar kabar kemarin kan. Yang bikin aku kesel tuh sebenarnya, ini kan lagi periode yang aku lagi sibuk-sibuknya. Ini kan lagi persiapan ulang tahun Athena yang ke-10 tanggal 18 Agustus nanti. Itu pokoknya makan energi aku banget. Kenapa? Karena aku tuh diplot untuk mencahkan rekor dunia. Kayak jadi, aku tuh harus mencurahkan semua energi aku tuh kesana. Dan ada permasalahan Farel kayak gini, itu kan apa ya, mendistract pikiranku banget ya. Dan ternyata kemarin staffku ada bilang, kan tim kreatifku tuh ada hubungin semua orang yang dekat dengan aku, yang ada lingkupan dengan aku, seperti Inara, Inge, Lady, termasuklah Farel kayak gitu. Kan dihubungin, oh bantu dong terlibat, karena kan ulang tahun Athena yang ke-10 ini akan dibuat gebiar, dan ini juga akan ada rekor dunia. Semuanya tuh semua welcome. Bahkan kayak belum selesai kalimat itu semuanya, oh iya kami pasti siap bantu. Kayak Inara, Inge, Lady, kayak gitu. Lady aja yang sakit, yang kecelakaan aja, itu semangat banget pengen bantu. Aku tuh pengen banget bantu, kayak gitu punya. Kalau aku pulih, aku mau bantu nih. Sedangkan Farel waktu didatengin oleh tim kreatifku, tim kreatifku mau ngecerita nih. Ya apa? Ditolak, mentah-mentah. Padahal itu kejadian belum ada kejadian mau putus sekolah. Ditanyain, ayo bantu yuk, kakakmu kan sudah bantuin banyak kayak gitu punya. Yuk kita bantu kasih kejutan, sumbangsi kayak gitu punya. Dan kejutannya tuh cuma kayak ngasih tau dunia aja, bahwa tanggal 18 nanti ada ulang tahun, ada karena ada acara special. Nggak mau, sumpah. Kalian kebayang nggak kalau misalnya aku sudah gedein, jadi dokter, terkenal, orang hebat, terus tiba-tiba pergi dari aku begitu aja atau nggak mau kasih apa-apa kayak gitu punya. Malah bisa menjelek-jelekkan lagi. Aduh, aku nggak kebayang deh. Puji syukur dia bisa, aku bisa kelihatan dia dari sekarang, daripada nanti. Terima kasih.